Terima kasih. Kini harus berurusan kembali dengan aparat satuan reserse narkoba Polres Cimahi. Pengunggapan penyelahgunaan narkotika tersebut berawal dari informasi adanya napi asimilasi di wilayah hukum Polres Cimahi. Setelah dilakukan pengawasan, WL merupakan perantara jual beli sabu untuk seseorang di dalam lapas. Kasus plastik berisi sabu, satu buah timbangan, alat hisap, dan uang ratusan ribu rupiah. Narkoba Polres Cimahi melaksanakan pengunggapan kasus yang terkait dengan kasus yang menonjol. Di sini bisa kita lihat ada barang bukti berupa narkotika golongan satu jenis sabu-sabu. Di sini juga ada timbangan dan di sini yang menarik kebetulan yang kita amankan ini adalah seorang narapidana yang mendapatkan program asimilasi. Tersangka WL melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Hukuman WL bisa diperberat karena baru bebas dengan program asimilasi.